Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita jumpa lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu Yaitu ngobrol sepagi Ngobrol santai seputar ginjal Kali ini bersama saya Dr. Fatma Andikawati Spesialis Penyakit Dalam Seperti yang sebelum-sebelumnya Dalam ngobrol sepagi ini Kita akan membahas Semua seputar ginjal Terkait hari ini Kita akan membahas mengenai Ginjal bocor Seringkali kita dalam kehidupan sehari Ada yang bilang Jangan makan itu, jangan makan ini Takutnya nanti ginjal bocor Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenali lebih jauh apa sih ginjal bocor itu Terkait dengan topik tersebut Di sini telah hadir bersama kita Pakar Pakar dalam bidang perginjalan Beliau adalah seorang konsultan Seorang spesialisnya ke dalam Konsultan ginjal hipertensi Di RSUD Dr. Mardi Langsung saja kita asapah beliau Dr. Wahid Putranta Spesialisnya ke dalam Konsultan ginjal hipertensi Selamat pagi Dr. Wahid Selamat pagi Dr. Fatna Tapi dikenal dengan Dr. Nana Selamat pagi Sobat Muardi Semuanya Alhamdulillah semoga dalam kondisi sehat semua Amin Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat Terima kasih ya dok Dr. Wahid ini sebenarnya sibuk sekali ya Tapi beliau berkenan dalam waktu satu jam ini Terbatas ya Beliau akan Kita akan ngobrol dengan beliau Terkait dengan ginjal bocor ini Jadi Jangan sia-siakan waktu ini Kalau perlu ajak teman-temannya Untuk menyaksikan acara ngebers pagi ini Bisa disaksikan dari Facebook RSUD Dr. Mardi Maupun dari Instagram RSUD Dr. Mardi Baik kita langsung saja ya dok Ini kan kita hari ini mau ngobrol terkait ginjal bocor nih dok Jadi Sebenarnya ginjal bocor itu apa sih dok Ya dokter Fatna Jadi Bayangan kita ginjal bocor itu Jangan seperti ban mobil yang bocor Atau ban motor yang bocor Yang betul-betul dilihat nanti kempes Ginjalnya kempes Bukan Jadi yang dimaksud dengan ginjal bocor itu Adanya Albumin Atau protein Di dalam pemeriksaan Kencing Di pemeriksaan Purin Memang ini seringkali tidak ada gejalanya Sama sekali Tidak terasa berarti Tidak terasa Seringkali pasien itu berkonsultasi ke saya Karena pemeriksaan Bukan pemeriksaan khusus Misalnya waktu check up Dari perusahaan Dari pekerjaan Diwajibkan check up Oh ketemu Ternyata Kadar proteinnya Positif Ya Itu yang dinamakan Ginjal bocor Berarti sebenarnya protein Yang diurinkan Ada proteinnya ya dok Berarti sebenarnya protein itu Tidak boleh bocor ya dok Ya Ya betul Jadi Kita ingat Salah satu fungsi ginjal Di dalam ginjal itu Ginjal itu Kalau diperiksa pakai mikroskop Ya pakai biopsi ginjal Itu ada yang namanya glomerulus Nah glomerulus itu yang Mengambil kembali Protein itu Supaya tidak keluar lewat Kencing Nah kalau dalam kondisi tidak normal Akhirnya Fungsi glomerulus ini Tidak optimal Sehingga ada Protein yang harusnya kembali Masuk ke dalam darah Dia keluar Lewat Kencing Nah ini pertanda yang Tidak baik Ada sesuatu Ya ada sesuatu Yang harus kita waspadai Berarti protein itu sebenarnya Oh iya Protein itu kan kita makan Kemudian Itu dia berfungsi untuk tubuh ya dok Betul Jadi tidak boleh dia kok Dibuang dari Urin Seperti itu ya Kalau memang terbuang Berarti ada sesuatu Di ginjalnya ini ya Kira-kira Apa sih dok Yang bisa menyebabkan Kok dia bisa bocor nih dok Ya jadi Kebocoran ginjal Yang ditandai dengan Adanya albumin Atau protein Yang keluar di dalam urin Ini Bukan hanya Pertanda Oh nanti akan Kurang gisi nih Karena proteinnya yang keluar Tidak Tapi adanya protein Di dalam ginjal Itu menandakan Adanya satu kerusahaan Di dalam sistem Pembuluh darah kita Kerusahaan pembuluh darah ini Akan bisa menyebabkan Kerusahaan organ-organ yang lain Kalau pembuluh darah yang rusak Itu biasanya Kita istilahkan saja Dengan istilah Atherosclerosis Atau pengampuran pembuluh darah Kalau kita istilahkan Kalau itu terjadi Di pembuluh darah jantung Ya itu pertanda Risiko untuk kena serangan jantung Kalau terjadi Di pembuluh darah otak Berisiko untuk terjadi Stroke penyumbatan Demikian juga Kalau terjadi Di pembuluh darah Organ yang lain Nah penyebabnya Meskipun Kebocoran itu terjadi Di ginjal Penyebabnya seringkali Bukan hanya kelainan Di ginjal Tapi Semua penyakit Yang berhubungan Dengan ginjal Dengan kerusahaan Pembuluh darah Bisa ditandai dengan Komplikasi ya Di protein urin Ini misalnya Diabetes Ya itu Tahap awal Kerusahaan ginjal Bukan naiknya kreatinin Tapi justru Kebocoran ginjal ini Iya betul Kemudian penyakit lainnya Lupus Yang HRH ini Mulai meningkat Angka kejadiannya Salah satu Kerusahaan Pertanda Keterlibatan Organ Adanya protein urin Adanya kebocoran Di ginjal Kemudian Kalau kelainan Di ginjal sendiri Ada yang namanya Glomerulomefritis Atau Istahkan Peradangan di ginjal Nah ini Beberapa penyebab Yang bisa terjadi Ditandai dengan Protein urin Kebocoran ginjal Tapi Ingat juga Memang ada Kebocoran ginjal Yang Fungsional Artinya Sebenarnya Tidak ada Kerusahaan di ginjal Misalnya pada Seseorang dengan Gagal jantung Gagal jantung itu Juga bisa terjadi Kebocoran ginjal Tapi Glomerulusnya normal Tapi kelainannya Karena Jantungnya Iya Karena pembuluh darahnya Juga rusak Akhirnya Bermanifestasi Adanya albuminuri Di dalam Ginjal Orang yang infeksi Panas tinggi Itu akan bisa terjadi Proteinuri Ya Makanya pada Pemeriksaan Habis olahraga juga Pemeriksaan Urin Itu ada Persyaratan khusus Dalam kondisi Tenang Artinya Satu hari sebelumnya Tidak terlalu banyak Aktivitas Orang tersebut Tidak sedang Flume Misalnya Sehingga Pemeriksaan protein Urinnya Betul-betul Satu pemeriksaan Yang akurat Jadi tidak Rancu ya dok Ya harus benar-benar Dipersiapkan Sebelum kita Cek urin itu ya Berarti Memang untuk Ginjal Bocor ini Bukan hal yang sepele juga ya dok Karena Tidak selalu Kelainannya ada di situ Seperti yang tadi dikatakan Dokter Wahid ya Bisa karena Sakit bulanya Jadi Bukan hal yang sepele Bukan hal yang boleh dianggap Enteng juga ya Berarti Gini dok Kalau misalkan Kita Cek urin Terus ada protein Nuri Atau ada Ini dok Ada albumin Albumin itu Protein itu tadi ya dok Adanya protein Di dalam Urin itu Apa yang harus kita lakukan Ya Itu satu pertanyaan Yang sangat menarik Dan sangat bagus ya Kita Kembali lagi dulu Bahwa Adanya protein Di dalam urin Itu seringkali menggambarkan Adanya Kelainan Organ sistemik Makanya Kalau ada protein Nuri Kita harus lihat dulu Kadar gula darahnya Bagaimana Kita berusaha mencari Penyebabnya Kadar gula darahnya Bagaimana Kemudian Apakah Punya hipertensi Apakah Punya Kelainan jantung Misalnya Punya kelainan-kelainan Yang lain Dan seringkali Adanya kebocoran ini Kita membutuhkan Satu tindak lanjut Yang berupa Pemeriksaan Biopsi Ginjal Untuk memastikan Penyebabnya itu apa Biopsi ginjal itu Diapakan Nah Kita Dimuarti sudah bisa Melaksanakan biopsi ginjal Jadi biopsi ginjal itu Bukan suatu operasi besar Gitu Bukan Jadi Nanti prosedurnya Pasien Itu tidur Tengkurek Kemudian kita lakukan USG Untuk guiding Kita lihat ginjalnya Kita anestesi lokal Dengan Tidak terasa sakit Kemudian kita Punya jarum Jarupsi Kita masukkan Kita jepret Kita kirimkan ke Patologi anatomi Di situ nanti akan Dilihat Sel-sel ginjalnya Dari situ kita bisa tahu Ini penyebabnya apa Hidup ginjal Gocornya apa Kalau mau biopsi itu Apa harus mondok Ya memang mondok Paling tidak Satu malam ya Atau dua malam lah Karena Hari pertama Itu biasanya Kita melakukan Pemeriksaan dulu Terutama Faal Perdarahan Risiko perdaraan Tidak Kemudian besoknya Kita lakukan biopsi Habis biopsi Biasanya kita Istirahatkan dulu Satu malam Banyak istirahat Untuk Mengevaluasi Ada komplikasi Atau tidak Besoknya aman Bisa pulang Berarti untuk biopsi itu Sebenarnya kita Tidak perlu takut ya dok Karena disini kan Kita pasti akan Dikawal oleh dokter Kita akan dipersiapkan Semuanya Kemudian Dilakukan tindakan Dengan yang Seaman dan senyaman Mungkin ya dok Kemudian setelah tindakan Juga tentu Dievaluasi Diawasi Kemudian baru nanti Hasilnya akan jadi Seperti itu Ini sepertinya Sudah ada pertanyaannya dok Dari Instagramnya RSUD Dr. Muartiya Ini dari Johan Andalu 78 Dok Gejalanya Apa ya dok Maksudnya Gejalanya Ginjal bocota Apakah warna Kencing kita Menjadi sangat Buning Ini pertanyaan Yang sangat menarik Dan sangat Bagus ya Karena Pentingnya kita Mengetahui Kebocoran ginjal Ini pertanyaan yang Sangat bagus Jadi kebocoran ginjal Kalau Kebocorannya sedikit Biasanya memang Tidak bisa kita deteksi Kita hanya bisa deteksi Dari pemeriksaan Laborat Tapi kalau kebocorannya Besar Itu biasanya Kencingnya berbusa Pak Johan Jadi Banyak memang Pasien yang datang ke saya Dok Kencing saya kok berbusa Oh ya Kemudian setelah saya cek Urin Ternyata betul Protein urinnya Positif 3 Atau positif 4 Nah Ini pertanyaan Sangat bagus Jadi untuk Teman-teman Sobat Muwadi Semuanya Kalau Kencingnya Mulai ada berbusa Segera Temui kami di Rumah sakit Dr. Muwadi Untuk Mengklasifikasikan Oh ini betul Ini sesuatu yang berbahaya Atau tidak Ya inilah yang namanya Deteksi Dini Jangan Jangan nunggu Kreatinin tinggi Jangan disepelekan Tadi berarti Ada Ada busanya Sabun Ada busanya Ada gelembung Ini persis Mirip Karena pernah Pasien ke saya Bawa Dalam Plastik Saya kira Bawa es Tapi betul Jadi bagus Jadi kita bisa Real melihat Oh Kencing yang berbusa Itu seperti ini Jadi saya juga Oh betul Ini memang Kencingnya berbusa Kencingnya berbusa Bawa atau Di foto Itu dibawa Lebih akurat Kalau warnanya sendiri Mungkin masih kuning Masih biasa Biasanya Warnanya masih Bukan kemerahan Atau Kayak teh Berarti Tidak Selalu Yang penting Busanya Berbusa Kalau selain kita Lihat dari tampilan Di urinya Untuk duduk jalan Di badan Mungkin ada Sesak Atau Kalau memang Protein Uri ini Sudah Bermanifestasi Penurunan Kadar albumin Di dalam darah Orang terserah Biasanya Sudah mulai Bengkak-bengkak Di seluruh tubuh Kakinya Bengkak Wajahnya Bengkak Saking banyak yang bocor Karena albuminnya Yang turun Saking banyak yang bocor Kemudian jadi Bengkak Ada pertanyaan lain Tadi sudah menjawab Kita lanjutkan Ada pertanyaan lagi Dari Bunda Tamara Afisa Pagi dokter Selamat pagi Dok Anak saya Usia 12 tahun Baru saja Didiagnosa Albuminuria Apakah nanti Bisa sembuh Dan bagaimana Proses pengobatannya Wah ini sudah Lanjut Jadi pertama Kita evaluasi dulu Cara pengambilan Urin Apakah sudah betul Tadi sudah saya sampaikan Apakah dalam kondisi Flu atau tidak Apakah satu hari Sebelumnya Anak ini Anaknya Bunda Tamara ini Banyak lari-lari Kalau misalnya Habis aktivitas Seperti itu Baiknya diulang dulu Pemeriksaan urinnya Kalau secara Persiapan sudah betul Proteinnya masih positif Kita lakukan Pemeriksaan urin Kuantitatif dulu Bunda Tamara Caranya Urinnya ditampung Dalam waktu 24 jam Dalam 24 jam Ditampung Berapa Volumenya Kemudian diambil Beberapa cc Itu dilakukan Pemeriksaan Urin lagi Urin kuantitatif Namanya Nanti akan muncul Satuannya Misalnya 2 per mil Urinnya dalam Dalam satu hari Seribu cc Nanti akan kita Interpretasinya 2 per seribu Kali Seribu Berarti Proteinuri 24 jam 2 gram Nah Proteinuri Yang dianggap Berbahaya Itu apabila Volumenya Lebih dari 300 Miligram Miligram Atau gram 300 Per 24 jam Ini yang betul-betul Harus kita tindak lanjuti Apalagi Kalau pemeriksaan Urin yang lain Menunjukkan Ada gambaran Eritrosit Yang positif Ya Kalau ada Eritrosit positif Kemudian ada Albuminuri Yang positif Ini akan mengarah ke Glomerulonebritis Kemudian Kalau Hanya proteinuri Atau albuminuri Saja Dan lebih dari 300 Ini juga Menggambarkan Ada satu proses Kalianan diginjal Nah Kita tindak lanjuti Penyebabnya Apa Dan untuk pengobatannya Nanti kita mengikuti Penyebabnya Penyebabnya apa Itu yang kita Sesuai penyakitnya Yang menyebabkan tadi Paling tidak Gambaran kasar aja Kalau memang Proteinuri Tinggi Langkah awal Bisa diberikan Obat Untuk obat Anti hipertensi Mija yang Golongan Pril Ada golongan Sartan Itu paling tidak Tahap awal Untuk mengurangi Proteinurinya Terlebih dahulu Sambil kita Cari penyebabnya Diberikan obat Berarti Obat anti hipertensinya Bukan buat Murunin tensinya Tapi untuk Ginjalnya Berarti Jadi mungkin Jangan sampai Sala persepsi Tensinya bagus Tapi Ginjal bocor ini Terus dikasih Obat tensi Ternyata Ada yang lain Fungsinya berbeda Seperti itu Dosisnya beda Nanti bisa konsultasi Dengan kami Tin ginjal hipertensi Rumah sakit muat Dan untuk Bisa sembuhnya Berarti juga tergantung Penyakitnya Betul Tergantung penyakitnya Ada yang bisa sembuh ya Dok ya Ada Ada Jadi kalau Tipe-tipe Ya kalau misalnya Kita biopsi Ada yang namanya Tipe minimalization Pada anak-anak Biasanya Tipenya minimalization Itu insya Allah Bisa sembuh Bisa sembuh Dengan pengobatan Dan monitoring yang baik Tentunya ya Dok ya Tetap kontrol ke dokter yang merawat Tidak boleh lepas pengobatan Walaupun mungkin merasa Sudah enak Seperti itu ya Jadi Terus ya Sembuhnya bagaimana Sembuhnya harus yang tadi itu Harus konsisten Kemudian Melanjutkan dengan Ini dok Albumin Uri Ini yang sudah Terdiagnosis mungkin ya Tapi Untuk yang kita Yang mungkin masih sehat Yang kan yang join Tidak semuanya sakit ya dok Mungkin biar kita Saya sudah Medical Check Up nih Cek urin Ternyata bagus dok Tapi kok setelah Tau ginjal bocor ini Saya jadi takut Nah Ini apa dok yang bisa kita lakukan Sebenarnya Ya Jadi kalau Pemeriksaan urinnya Normal Kemudian tidak ada Faktor risiko lain Misalnya Tidak ada diabetes Tidak ada Hipertensi Ya kita Paling tidak Satu tahun sekali Kita cek Urin Tapi kalau ada Faktor risiko Misalnya ada Hipertensi Ada diabetes Langkah baiknya Tiap 6 bulan Sekali di Periksa Ya Karena Ini nanti juga Protein ini Meskipun pada Pasien yang Hipertensi Diabetes Ya Itu menjadi Target pengobatan juga Jadi target pengobatannya Tidak hanya Gula darah yang Normal Tidak ada Tidak hanya HbA1c Yang normal Tidak hanya Kolesterol Dan tensinya Yang normal Tapi juga Harus Tidak ada Albuminuri Berarti Kita yang punya Pak Pasien yang punya Penyakit gula Penyakit darah tinggi Itu juga Tentu harus Itu ya dok ya Harus dikontrol Karena tadi Sebutkan dokter wahid Penyakit-penyakit tersebut Dapat menyebabkan Ginjal bocor Ya Jadi Kalau memang Gulanya Dikontrol Insya Allah Tidak sampai Ginjal bocor ya dok ya Jadi jangan takut Nanti Karena menderita sakit gula Terus Oh berarti aku nanti Ginjal bocor Ya itu Karena itu Tadi seperti yang dokter wahid Sampaikan Harus benar-benar Dikontrol Semuanya Jadi jangan sampai Lepas pengobatan Apalagi kalau Sudah merasa enakan Terus seringkali Terus obatnya Tidak diminum lagi Tidak kontrol lagi Tidak cek lagi Padahal kan ada Fasilitas ya dok Sebetulnya Ada lagi Tipe ginjal bocor Yang termasuk Berat ya Yang namanya Sindroma Nefroti Sindroma Nefrotik Jadi Sindroma Nefrotik Itu biasanya Ditandai dengan Kebocorannya Berat Mungkin kalau Protein urinya Sampai positif Tiga Atau positif Empat Kalau dihitung Protein kuantitatifnya Itu mungkin Bisa Di atas Tiga gram Per hari Nah biasanya Kalau Sindroma Nefrotik Dengan protein Urinya Sebanyak itu Albuminya Turun Bengkak-bengkak Seluruh tubuh Ya kadang Pastinya Bingung Apakah saya Kena sakit liver Ya kadang perutnya Juga besar Seperti orang sakit liver Nah itu Itu satu bentuk Ginjal bocor Yang berat Kalau ini memang Butuh penanganan khusus Ya kadang Penanganan sampai Jangka panjang Jadi harus Aware juga Kita harus sadar Kita tahu ilmunya Jadi Kalau perutnya Bengkak Bukan malah Kita curiganya Kena santet Atau apa Kita harus Periksa Ke jalur Yang benar Ini ada pertanyaan Lagi Dari Ipung Tim Solo Makanan Dan minuman Apa Yang bisa Mencegah Minjal bocor Jadi Makanan Khususnya Memang yang aman Itu yang Buah-buahan Sayur Dan Protein Masih boleh Jadi Cuma Memang Baiknya Protein itu Agak-agak Dibatasi lah Jangan Satu hari Satu ekor sapi Habis ya Satu ekor sapi Atau Satu ekor ayam Paling tidak Makan protein Tetap Kalau orang normal Tidak ada Gangguan ginjal Sebelumnya Sebetulnya Lebih bebas Tapi Tidak boleh Jangan Terlalu banyak Perlebihan Kemudian Kalau Minuman-minuman Yang penting Kita hindari Sampai saat ini Minuman yang Berkaburasi Soft drink Yang memang Tidak mutlak Tidak boleh Tapi Jangan dijadikan Kebiasaan Karena itu Selain Bisa menimbulkan Kebocoran Ginjal Juga bisa menimbulkan Kelainan yang Sistemik Kita memang Baiknya Makanan Minuman Yang Sehat Tentu Kalau Makanan Minumannya Sehat Otomatis Tubuh Kita Akan Sehat Tapi Saya pikir Masyarakat Sekarang itu Sudah Pinter-pinter Jadi Sebenarnya Tau Ini Makanan Sehat Ini Tidak Tapi Kadang Karena Enak Tetap Logika Kalah Sama Lidah Jadi Yang penting Jangan Berlebihan Kita Sayangi Badan Kita Sayangi Gijal Kita Seperti Itu Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Facebook Dari Ibu Wina Asri Assalamualaikum Dokter Fatna Dan Dokter Wahid Waalaikumsalam Minal Aizin Walva Aizin Saya Penyintas Autoimun Dengan SLE Sjogren RA HNP Spondylosis Colitis IBD Saya Habis Mondok Sempat Masuk HCU Karena Penurunan Kesadaran Dan Kesnya Rendah Albuminya 1,9 Menurun Terus Kakinya Bengkak Ada Riwayat Hipertensi Banyak Apa Kondisi Saya Di Atas Apa Kondisi Saya Di Atas Apa Di Waspadai Kebocoran Ginjal Dari Cek Urine Leukocit Ada 500 Protein Positif 3 Warna Urine Keruh Kalau SGOT Tinggi Apa Kecurigaan Fungsi Hati Bermasalah Pernyaknya Banyak Sebenarnya Ya dok Berarti Kondisinya Apakah Ada Kebocoran Ginjal Ya Jadi Kita Kembali Ke Filosofi Ilmu Kita Dokter Nana Biasanya Kalau Satu Kelainan Yang Dibasari Kelainan Auto Immun Itu Biasanya Menyerang Semua Organ Misalnya Ini Ibu Ini Ada Sjogrin Auto Immun Kemudian Ada SLA SLA Dengan Basic Immunology Juga Biasanya Kedua Kelainan Ini Akan Mempunyai Manifestasi Klinis Di Semua Organ Bisa Terjadi Di Hati Ya Tadi Apakah Menggangguan Di Hati SKA Bisa Yang Dinamakan Auto Immun Hepatitis Ini Pemeriksaan Urin Protein Urin Sudah Dua Sangat Mungkin Ini Sudah Ada Keterlibatan Ginjal Pada SLA Yang Dinamakan Nefritis Lupus Apalagi Pertanyaannya Albuminya Rendah Bisa karena Proteinurinya Itu Bocor Tadi Ya dok Jadi Akhirnya Karena Polrinya Positif Tiga Bocor Ya Otomatis Yang Di Darah Juga Akan Turun Jadi 1,9 Ya dok Ya betul Karena Ini Proteinurinya Itu Proteinuri Yang Sekunder Akibat Dari Nefritis Lupus Kemudian Kelengguan Hatinya Juga Kemungkinan Sekunder Akibat Dari Lupusnya Pengobatan Utamanya Memang Masih Di Lupusnya Jangan Sampai Lepas Obat Tanpa Konsultasi Dokter Yang Merawat Dan Untuk Proteinurinya Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Depan Kita Ngikuti Pengobatan Lupusnya Biasanya Pakai Immunosuppression Apakah Pakai Methil Prenisolon Apakah Pakai Sandimun Apakah Pakai Metofonelat Movetil Itu kita Ngikuti Yang penting Satu Obat Yang Khusus Untuk Menjaga Ginjanya Adalah Itu Tadi Obat Hipertensi Lisinopril Atau Sartan Atau Ramipril Golongan Pril Dan Golongan Sartan Sartan Jangan kebalik Jadi Tarsan Beda Nanti Kebetulan Ini Ibu Juga Ada Hipertensi Sehingga Obat Hipertensinya Dipilihkan Yang itu Tanpa Harus Khawatir Tensinya Drop Bagaimana Kalau Tidak Ada Hipertensi Kita Tetap Menggunakan Obat Hipertensi Tersebut Tapi Dosisnya Adalah Dosis Antiprotein Nuri Bukan Dosis Sebagai Anti Hipertensi Jadi Sambil Contoh Misalnya Lisinopril Itu kan Di BPJS Ada ya Masuk Sartan Juga Masuk Itu untuk Antiprotein Dosisnya 5 mili Nah Untuk Antiprotein Nuri Kalau kita Lihat Tensinya Normal Saya Turunkan 2,5 Sambil Kita Pantau Sebulan Oh Proteinnya Masih Positif Tensinya Bagus Kita Naikkan Jadi 5 mili Oh 5 mili Kita Pantau Tensinya Tetap Tidak Drop Protein Nurnya Masih Positif Kita Naikkan 7,5 Oh 5 mili Protein Nurnya Sudah Negatif Ya Sudah Kita Pertahankan Di Dosis 5 mili Jadi Tidak Perlu Takut Menggunakan Anti Hipertensi Pada Kondisi Ginjal Bocer Tentu Dokter Yang Merat Pasti Sudah Mempertimbangkan Manfaatnya Kemudian Resikonya Dan Tetap Akan Dimonitoring Selama Pastinya Juga Rutin Kontrol Seperti Itu Ya Oke Ibu Wina Asri Sudah Jelas Ya Intinya Ibu Wina Asri Ini Karena Banyak Sakitnya Pokoknya Intinya Tetap Semangat Tetap Semangat Tetap Bahagia Kemudian Tetap Kontrol Kedokter Yang Merawat Dan Satu Lagi Berperasangka Baik Kepada Allah Pencipta Kita Kan Itu Keliatannya Kelainannya Banyak Kan Itu Sebenarnya Cuma Satu Kelainannya Intinya Di Satu Jadi Jangan Wah Allah Kok Memberisah Cobaan Banyak Sekali Penyakit Tidak Itu Hanya Satu Sebetulnya Jangan Menyerah Pokoknya Jangan Menyerah Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Holilfahri 99 Dok Izin Pertanya Kenapa Diabetes Bisa Menyebabkan Ginjal Bocor Terima Terima Kasih Ya Jadi Memang Sampai Saat Ini Penyebab Utama Gagal Ginjal Di Negara Kita Adalah Diabetes Kenapa Demikian Proses Awalnya Didahuli Dengan Ginjal Bocor Ini Jadi Kalau Kita Lihat Ini Secara Medis Dulu Saya Pakai Bahasa Medis Seseorang Diabetes Itu Terjadi Proses Yang Namanya Stress Oksidatif Nah Proses Oksidatif Ini Yang Mengganggu Menyebabkan Kerusahaan Pembuluh Darah Di Ginjal Nah Akibat Dari Kerusahaan Pembuluh Darah Di Ginjal Terjadilah Kebocoran Ginjal Nah Kalau Kita Lihat Stadium Dari Kelainan Ginjal Akibat Diabetes Itu Ada Lima Stadium 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 Satu Itu Hipertrofi Hiperfungsi Jadi Kalau Kita Lihat Albumin Masih Negatif Di Urin Kalau Kita Lakukan Pemeriksaan Kreatinin Mungkin Kreatinin Justru Agak Rendah Malah Rendah Jadi Kalau Kreatinin Yang Rendah Jangan Berpikir Oh Ginjal Excellent Kreatinin Yang Bukan Itu Awal Dari Stadium Satu Dari Penyakit Ginjal Diabetes Yang Dinamakan Stadium Hipertrofi Hiperfungsi Kalau Di USG Ginjalnya Malah Lebih Gede Tapi Tidak Ada Tanda Tanda Sumbatan Nah Stadium Dua Itu Masuk Stadium Albumin Nuri Atau Protein Nuri Nah Makanya Pada Seseorang Dengan Diabetes Penting Sekali Pemeriksaan Urin Karena Di Stadium Satu Dan Stadium Dua Ini Masih Bisa Dinormalkan Ginjal Masih Bisa Kembali Normal Masih Fungsi Normal Nah Kalau Sudah Stadium Tiga Itu Sudah Terjadi Peningkatan Kreatinin Nah Kalau Stadium Tiga Inilah Yang Kita Sudah Seringkali Sudah Bisa Lagi Menormalkan Kreatinin Dia Dia akan Progres Nantinya Akan Masuk Stadium 4 Stadium 5 Yang Harus Cuci Darah Nah Ini Pertanyaan Bu Koli Fahri Bu Atau Pak Ini Sangat Bagus Karena Penting Sekali Untuk Mencegah Seorang Pasien Dengan Diabetes Meritus Supaya Tidak Masuk Ke Gagal Ginjal Yang Harus Menjalani Cuci Darah Jadi Penyakit Gula Itu Berarti Tidak Hanya Gulanya Tinggi Tetapi Dia Bisa Merusak Organ Organ Lain Termasuk Ginjal Ini Mekanisme Tadi Sudah Dijelaskan Dokter Wahid Jadi Intinya Kalau Kita Punya Penyakit Sebisa Mungkin Dikontrol Supaya Dia Tidak Berkomplikasi Ke Salah Satunya Ginjal Gocor Ini Kalau Masih Stadium 1-2 Tadi Masih Bisa Tapi Dengan Deteksi Dini Harus Dicek Urine Routing Tadi Kalau Kita Bisa Kembali Kalau Tidak Sayang Sekali Kalau Terkait Gula Itu Diturunkan Dok Berarti Kalau Sakit Gula Bisa Diturunkan Sakit Gula Bisa Menyebabkan Ginjal Ginjal Bocor Itu Diturunkan Dok Tergantung Penyebab Tapi Secara Umum Kalau Penyebabnya Lokal Dikinjal Memang Bukan Faktor Keturunan Tapi Kalau Penyebabnya Diabet Diabetes Itu Ada Unsur Genetik Ada Turunan Hipertensi Juga Ada Unsur Genetik Berarti Yang Diturunkan Itu Justru Penyakit Yang Bisa Menyebabkan Ginjal Bocor Ini Yang Harus Kita Waspada Jadi Bukan Berarti Orang Tuanya Ada Ginjal Bocor Tapi Penyebabnya Bukan Sakit Gula Atau Darah Tinggi Terus Anaknya Jadi Berisiko Tidak Selalu Kembali Penyebab 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 Tadi Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Zaki Aldiano Dokter Maaf Baru Saja Mengikuti Tidak Apa-apa Yang Penting Sampai Selesai Untuk Gejala Ginjal Bocor Apa Saja Ya Dok Tadi Sudah Sebenarnya Sudah Dibahas 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 Jadi Kalau Ginjal Bocor Yang Tidak Sampai Protein Positif Biasanya Kencingnya Berbusa Berbusa Tadi Kalau Diikuti Dengan Penurunan Kadar Albumin Biasanya Sudah Mulai Terjadi Pembengkaan Di Seluruh Tubuh Kalau Yang Positif Itu Maksimal Sampai Positif Berapa Paling Tinggi Empat Paling Tinggi Empat Sudah Paling Tinggi Target Kita Negatif Ya Normal Negatif Positif Satu Tidak Boleh Apakah Ada Pertanyaan Lain Sebelum Ini Ada Dari Pinky Lorenza 18 Dok Pasien Yang Sering Konsumsi Obat Mitosnya Akan Berefek Ke Ginjar Apa Betul Dok Ya Ini Mitos Pertanyaan Yang Bagus Sekali Ya Memang Tergantung Obatnya Kalau Obat-obat Anti Nyeri Obat Asam Urat Mungkin Banyak Di Tokobat Atau Di Apotek Pilsetelan Ya Obat Pagelino Itu Saya Pernah Lihat Komposisinya Ada Antalgin Ada Ibuprofen Ada Alupurinol Ada Dixamethasone Antalgin Ibuprofen Alupurinol Ini bisa Merusak Ginjar Kalau Dikonsumsi Jangka Panjang Makanya Harus Hati-hati Terutama Obat-obatan Anti Nyeri Obat Pegelino Istilahnya Pilsetelan Pegelino Istilah Istilah Di Masyarakat Itu Tapi Kalau Obat-obat Diabet Obat-obatan Hipertensi Itu Bukan Kalau Orang Dengan Diabet Atau Hipertensi Sampai Rusak Ginjalnya Itu Bukan Karena Obatnya Tapi Karena Gulanya Yang Tidak Terkontrol Karena Tensinya Yang Tidak Terkontrol Makanya Bu Pinky Jangan Kalau Ada Anggota Keluarganya Yang Punya Diabet Atau Hipertensi Tetap Disuruh Minum Obat Itu Yang Merusak Gulanya Yang Tinggi Tensinya Yang Tinggi Bukan Obatnya Justru Obat Itu Biasanya Kita Sudah Memilihkan Obat Obat Yang Bisa Sebagai Organoprotektif Artinya Organoprotektif Obat Hipertensinya Kita Pilihkan Yang Bisa Mencegah Gangguan Ginja Bisa Mencegah Risiko Kena Serangan Jantung Bisa Mencegah Risiko Kena Stroke Demikian Juga Obat Diabetik Biasanya Sudah Kita Pilihkan Karena Kadang Seringkali Pasien Itu Jadi Lepas Lepas Berobat Itu Karena Mereka Punya Pandangan Seperti Itu Apalagi Masyarakat Obat Terus Nanti Ginjal Rusak Dia Takut Mau Kontrol Tiba Tiba Datang Lagi Kreatinin Ratu Harus Juci Darah Sayang Sekali Jadi Ketika Kita Memberikan Informasi Itu Dicermati Dulu Kalau Dari Acara Ini Tentu Bukan Wax Karena Langsung Dari Pakarnya Jadi Intinya Obat Obatan Kita Harus Tahu Obat Tergantung Obat 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 Nanti Berarti Oplosan Yang Pegelin Tadi Itu Yang Kalau Dikonsumsi Terus Menerus Itu Dapat Menyebabkan Ginjal Bocor Tetapi Yang penting Penggunaannya Untuk Anti Nyeri Kita Seperlunya Jangan Sampai Kita Beli Sendiri Nanti Berikutnya Ada Nyeri Lagi Beli Sendiri Daripada Saya Kedokter Sediri Nah Resikonya Pegelin Kalau Dipijeti Istrinya Atau Dipijeti Suaminya Sudah Sembuh Kan Nggak Bisa Minum Obat Malah Nggak Usah Pegel Minta Pijet Lagi Nggak Keluar Duit Gratis Sehat Terus Bagus Sekali Ada Pertanyaan Lalu Banyak Pertanyaan Ini Ada Dari Irsyad Miftah Izin Pertanya Dokter Diizinkan Kalau Sudah Pernah Cucik Darah Harus Seumur Hidup Ya Jadi Cuci Darah Atau Hemodialisis Itu Tidak Menimbulkan Ketergantungan Atau Kecanduhan Apakah Orang Cuci Darah Harus Seumur Hidup Tergantung Gangguan Ginjal Gangguan Ginjal Itu Ada Dua Yang Pertama Gangguan Ginjal Akut Gangguan Ginjal Akut Itu Proses Kejadian Masih Kurang Dari Tiga Bulan Contoh Tadi Misalnya Kebanyakan Minum Satu Bulan Minum Pirsutelan Tiba-tiba Orium Kreatin Tidak Sebelumnya Pernah Cek Dalam Waktu Tiga Bulan Itu Normal Oh Tinggi Ini Harus Cuci Darah Ya Kita Cuci Darah Tapi Begitu Normal Ya Sudah Kita Lepas Cuci Darah Ya Beda Dengan Pada Seseorang Dengan Penyakit Ginjal Kronis Penyakit Ginjal Kronis Itu Gangguan Ginjal Sudah Lebih Dari Tiga Bulan Kalau Memang Sudah Lebih Dari Tiga Bulan Cuci Darah Memang Long Life Jangka Panjang Apakah Bisa Berhenti Atau Tidak Ya Biasanya Kita Ikuti Prosesnya Dokter Yang Merah Pasti Akan Nanti Memberikan Informasi Ini Cuci Darah Cukup Sekali Karena Ibu Tadi Gagal Ginjal Akut Artinya Masih Kembali Normal Kreatinin Kemudian Fungsi Ginjal Nanti Ginjal Kronis Berarti Kita Lihat Nanti Bisa Berkurang Dengan Bayi Atau Tidak Diikut Yang Jelas Harus Tetap Kontrol Kedokter Yang Merawat Oke Itu Sudah Menjawab Semuanya Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Niro 1982 Dok Apakah Ginjal Bocor Bisa Jadi Gagal Ginjal Jawabannya Bisa Bisa Makanya Pemeriksaan Urin Itu Pemeriksaan Cederhana Dan Bisa Sebagai Deteksi Dini Dan Masuk BPJS Dan kalau Toh Bayer Sendiri Juga Murah Pemeriksaan Urin Jadi Kenapa Ginjal Bocor Ini Bisa Terjadi Gagal Ginjal Protein Yang Keluar Lewat Kencing Ini Dia Menyebabkan Proses Peradangan Di Ginjal Proses Inflamasi Di Ginjal Proses Ini Kalau Terus Menerus Lama-lama Akan Menyebabkan Peningkatan Kreatinin Nah Kalau Sudah Terjadi Peningkatan Kreatinin Ya Biasanya Kalau Lebih dari Tiga Bulan Itu Memang Ya Pelahan Tapi Pasti Akan Masuk Ke Stadium Lima Yang Padahanya Suatu Saat Harus Imodialisis Makanya Yang Yang Dianjurkan Saat Ini Deteksi Dini Pemeriksaan Urin Bukan Pemeriksaan Kreatinin Untuk Deteksi Dini Karena Kalau Pemeriksaan Kreatinin Sudah Terlambat Dan Pemeriksaan Urin Pun Itu Sederhana Tidak Menyakitkan Seperti Kalau Diambil Darah Itu Sakit Kalau Pemeriksaan Urin Kita Tinggal Setor Urin Itu Sederhana Sekali Jadi Jangan Takut Untuk Pemeriksaan Urin Ini Yang Penting Tadi Dikontrol Kemudian Saya Masih Ada Pertanyaan Baik Kita Habiskan Dari Rodia Fis Assalamualaikum Saya Tanya Saya Punya Auto Immun Lupus Ini Menyebabkan Penyakit Binjal Dan Saya Sudah Cuci Darah Apa Efeknya Kalau Tidak Melakukan Cuci Darah Lagi Ini Menyambung Jawaban Yang Pertanyaan Sebelum Kalau Memang Urium Kreatinin Tinggi Dan Memang Harus Cuci Darah Rutin Seminggu Dua Kali Ya Itu Harus Dijalankan Bagaimana Kalau Tidak Dijalankan Ya Akan Timbul Efek Samping Misalnya Risiko Kena Serangan Jantung Akan Meningkat Kemudian Akan Gampang Sesek Bengkak Bengkak Aktivitas Fisik Harianya Pasti Akan Ada Hambatan Kenapa Juga Kok Cuci Darah Itu Seminggu Dua Kali Karena Itu Ada Target Yang Harus Kita Cap Mbak Anipa Targetnya Apa Quality Of Life Baik Apa Artinya Quality Of Life Yang Baik Seseorang Meskipun Tapi Dia Tetap Bisa Produktif Aktivitas Harianya Bisa Bagus Tidak Ada Hambatan Nah Itu Target Dari Hemodialisis Yang Seminggu Sampai Dua Kali Jadi Jangan Terus Putus Asa Yang Penting Kadang Ada Miss Katanya Orang Kalau Cuci Darah Itu Ajalnya Sudah Dekat Nah Itu Kita Jangan Berpikir Seperti Itu Ajal Itu Sudah Ada Yang Punya Jadi Beberapa Pasien Itu Aneh Malah Yang Nganternya Yang Sakit Duluan Atau Malah Yang Wafat Duluan Itu Banyak Kejadian Itu Menunjukkan Apa Ajal Sudah Ada Yang Ngatur Yang penting Kita Tetap Semangat Berusaha Sehat Berusaha Untuk Mencapai Kualitas Hidup Yang Baik Bahkan Ada Yang Usia 80-an Masih Masih Rutin Cucik Darah Dan Kondisinya Bagus Sampai 20 Tahun 25 Tahun Memang Kunci Utamanya Adalah Pasrah Menerima Sakitnya Dan Bisa Mensikapi Baik Begitu Ya Pokoknya Tetap Semangat Dan Optimis Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Ibu Chris Monice Monice Atau Monice Dokter Ibu Saya Penderita DM Dan Rutin Sunti Insulin Dan Ada Selulitis Di Kaki Tapi Sudah Dioperasi Apakah Masih Ada Kemungkinan Terkena Penyakit Ginjal Ya Terima Kasih Pertanyaannya Bu Chris Masih Mungkin Terkena Penyakit Ginjal Tinggal Dicek Aja Saat Ini Ginjal Sudah Ada Gangguan Belum Yang Gampang Tadi Pemeriksaan Urin Kalau Urin Proteinnya Masih Negatif Berarti Ginzanya Masih Normal Kalau Proteinnya Positif Berarti Sudah Ada Gangguan Ginjal Lebih Lanjut Kalau Berkenan Dicek Kreatinin Masih Normal Protein Urin Negatif Berarti Ginzanya Betul-betul 100% Masih Baik Jadi Walaupun Ada Sakit Gula Sudah Insulin Asalkan Itu Dikontrol Dengan Baik Walaupun Ada Selulitis Sudah Dioperasi Berarti Tidak Selalu Tidak Selalu Dia akan Terjatuh Dalam Kondisi Menyakit Ginjal Tetap Kontrol Tetap Pemeriksaan Rutin Obatnya Juga Harus Tetap Dilanjutkan Begitu Ya Ibu Kris Apakah Ada Pertanyaan Lain Dari Yunus Satria Dokter Idaman Sehat Selalu Dokter Wahid Terima Kasih Mohon Doanya Amin Ini ada Lanjut Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Runing Tia Runing Tia Santi Pratiwi Dok Apakah BAK Yang berbusak Itu Pasti Ada Kebocoran Di balik Di balik Pertanyaan Yang bagus Ya Harus Kita Tidak Selalu Yang penting Kita Pastikan Dengan Pemeriksaan Urin Tadi Ternyata Pencingnya Berbusa Tapi protein Atau albumin Negatif Berarti Tidak Ada Kebocoran Ginjal Berarti Mungkin Pas Buang Air Kecil Bawahnya Bekas Rinso Yang Belum Bersih Kena Sabun Terus Berbusa Bisa Tapi Kalau protein Positif Berarti Memang Ada Kebocoran Ginjal Berarti Tidak Pasti Tapi Tetap Harus Dicek Dulu Kita Harus Deteksi Ini Kalau Baik Baik Saja Alhamdulillah Duga Berarti Aman Tapi Kalau Bisa Ada Positif Segera Ditindak Lanjut Supaya Dia Bisa Kembali Normal Lagi Seperti Itu Apakah Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Ada Offense Lagi Ini Ada Lagi Dari Albertus 1989 Dok Mau Tanya Apakah Hasil Pemeriksaan Rasio Albumin Kreatinin Sewaktu Tinggi Sudah Termasuk Ginjal Bocor Ya Lebih Akurat Kalau Pemeriksaan Rasio Albumin Kreatinin Itu Urinnya Urin 24 Jam Ya Mas Albertus Lebih Akurat 24 Jam Karena Kalau Hanya Sewaktu Itu Belum Tidak Akurat Persiapanya Pemeriksaan Albumin Kreatinin Sewaktu Dengan Pemeriksaan Urin 24 Jam Ternyata Lebih Dari Sama Dengan 30 Nah Itu Masuk Ke Kebocoran Ginjal Dan Kalau Itu Menetap Lebih Dari Tiga Bulan Justru Sudah Masuk Ke Penyakit Ginjal Kronis Ya Itu Mas Albertus Berarti Ditambung Dulu 24 Jam Yang Bagus Ya Oke Adakah Pertanyaan Lain Oh Banyak Nih Ada Dari Mulia Arswenda Dokter Keluarga Saya Sebagian Besar Pernah Menderita Batu Ginjal Dan Selalu Berulang Apakah Saya Ada Risiko Yang Sama Dan Apakah Batu Ginjal Bisa Menyebabkan Ginjal Bocor Ya Kalau Sebetulnya Penyakit Batu Ginjal Itu Unsur Genetiknya Kecil Lebih Banyak Unsur Pola Makan Pola Minum Yang Kurang Itu Kalau Dalam Satu Keluarga Hampir Semua Kena Ya Mungkin Dalam Satu Keluarga Kalau Masih Dalam Satu Rumah Kemungkinan Besar Pola Makannya Sama Ini Yang Menjadi Faktor Risiko Batu Ginjal Kita Ingat Batu Ginjal Itu Ada Tiga Tipe Mas Mulia Satu Tipe Karena Kolesterol Tinggi Dua Karena Asam Urat Tinggi Tiga Karena Infeksi Jadi Yang Tipe Kolesterol Dan Asam Urat Sangat Terpengaruh Oleh Pola Makan Jadi Sebenarnya Idealnya Kalau Batunya Dikeluarkan Operasi Misalnya Dilakukan Analisis Batu Ditentukan Batunya Itu Tipe Kolesterol Atau Tipe Asam Urat Nah Nanti Berdasarkan Tipe Tersebut Untuk Mengatur Pola Makannya Supaya Batunya Tidak Berulang Muncul Lagi Batunya Kolesterol Masih sering Makan Yang High Kolesterol Akhirnya Muncul Berulang Apakah Menyebabkan Ginjal Bocor Tidak Batu Batu Tidak Menimbulkan Ginjal Kocor Tapi Biasanya Menimbulkan Perdarahan Di saluran Kencing Kalau Dicek Urin Biasanya Ada Eritrosip Ada Sel darah Merah Karena Batunya Gures Saluran Kencing Bagusnya Kalau Memang Ada Batu Di Keluarga Dicek Tadi Batunya Kemudian Batunya Dari Apa Kemudian Pola Makanya Disesuaikan Kalau Satu Keluarga Ini harus Pola Makannya Sehat Tidak Kolesterol Tidak Asam Urat Banyak Jadi Semua Akan Sehat Berulang Kalau Batunya Sudah Hilang Cek Darah Kolesterol Asam Urat Dicek Saya Yakin Biasanya Kalau Diambil Batunya Dan Masih Kan Dari Dokter Bedah Biasanya Memberikan Batunya Itu Disimpan Sebagai Kenang Kenangan Kalau Dulu Mungkin Zaman Ake Masih Mahal Dibikin Ake Buat Pengingat Aku Tidak Boleh Kena Lagi Ini Sebenarnya Bisa Buat Motivasi Ini Yang Tanya Boleh Tanya Semangat Sekali Dari Runing Pias Santi Pratiwi Kalau Tidak Pasti Protein Uri Berarti BRK Berbusanya Kenapa Oh Pertanyaan Tadi Ya Dok Tentang Buang Air Kecil Berbusa Terus Berarti Kalau Misalkan Urin Rutinya Negatif Mungkin Ya Dok Selain Mungkin Tinsul Tadi Ya Mungkin Aman Dari Sisi Tapi Bisa Juga Mungkin Habis Makan Ini Lemak Yang Tinggi Banyak Lemak Makanan Yang Banyak Lemak Itu Juga Seringkali Manifestasi Ke Urin Berupa Gencing Yang Berbusa Makanan Yang Tinggi Kolesterol Tinggi Lemak Bisa Juga Menyebabkan Gencing Yang Berbusa Kalau Misalkan Urin Nya Tadi Protein Negatif Perlu Us Kalau Memang Negatif Tidak Perlu Tindak Lanjut Boros Nanti Baik Ini Sudah Ternyata Tidak Terasa Ya Dok Ternyata Sudah Satu Jam Sudah Dikode Mbak Mary Untuk Waktu Tapi Topiknya Menarik Sekali Dan Pastikan Banyak Yang Kita Tanyakan Tapi Karena Keterbatasan Waktu Jadi Kami Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaan Yang Belum Kita Jawab Tapi Intinya Dari Acara Ini Kita Pastinya Sudah Tahu Sekarang Sudah Tahu Setelah Melihat Acara Ini Kita Sudah Tahu Tentang Ginjal Bocor Apa Itu Albumin Nuri Itu Apa Sehingga Tidak Lagi Tidak Perlu Takut Yang Berlebihan Dan Yang Mitos Mitos Itu Kita Sudah Bisa Menyaring Mungkin Sebelum Kita Tutup Ada Take Home Message Buat Pemirsa Terima Kasih Dokter Nana Albumin Nuri Atau Kebocoran Ginjal Bisa Menggambarkan Kelainan Di Ginjal Menggambarkan Kelainan Organ-Organ Yang Menyeluruh Di Dalam Tubuh Kita Yang Penting Kita Lakukan Adalah Deteksi Dini Dengan Melakukan Pemeriksaan Urin Dan Waspada Seperti Tadi Oh Kencing Saya Berbusa Itu Juga Segera Hubungi Kami Di Rumah Sakit Dokter Muardi Atau Hubungi Teman Sejawat Dokter Di Pas Kesatu Untuk Melakukan Evaluasi Lebih Lanjut Tuh Sudah Baik Dan Intinya Jika tetap Bahagia Tetap Semangat Kalau yang Sudah Hade pun Harus Tetap Semangat Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Bahagia Dan Untuk Teman-teman Yang Mungkin Belum Dapat Mengikuti Karena Ini kan Jam-jam Kerja Jangan Khawatir Atau Yang Mengikuti Tapi Mungkin Pengen Lagi Melihat Lagi Nanti Bisa Diikuti Ini akan Ada Hasil Rekamannya Itu Bisa Dilihat Lagi Di Facebook Dan Youtube RSD Dr. Mardi Cuma Kalau Rekaman Lagi Bisa Tanya Berikutnya Nanti Bisa Tanya Lagi Tapi Jangan Lupa Di Like Di Follow Di Subscribe Dan Juga Di Share Ini kan Informasi Yang bukan hoax Informasi Yang Bermanfaat Baik Karena Waktunya Sudah Nanti Kalau Dilanjutkan Sampai Sore Nggak Pelayanan Ya Baik Seluruh Kru yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Kepada Sobat Ngobras Pagi Semuanya Yang Sudah Berpartisipasi Bertanya Join Titip Salam Jangan Bosan Tetap Ikuti Terus Acara Acara Live Streaming RSD Dr. Mardi Karena Sangat Bermanfaat Oke Seperti Itu Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Sobat Muwadi Sampai Ketemu Di topik Yang Lain Dadah Dadah Sampai jumpa